Kijaya Puspita menolak soan ke Gardasura Alkisah Sang Prabu mengatur kembali ketudukan para Bupati, Menteri. Posisi mereka dikembalikan seperti zaman Mataram dulu. Pangeran Natakusuma, Bupati Kartasura meninggal, digantikan putranya laki-laki bernama Pangeran Arya Pringgalaya. Masih dalam tahun yang sama di Dusun, Ngenta-enta, ada pemberontak bernama Ki Masdana, menantu dari Ki Gede, Pak Jukilan. Sudah banyak pengikutnya, serta sudah mengangkat Menteri dan Bupati. Lalu didatangi Ki Jaya Winata, Bupati di Mataram. Ki Jaya Winata kalah perangnya lalu lari ke Kartasura, memberitahu kepada Sang Prabu. Sang Prabu lalu memerintahkan Bupati Kartasura, Pangeran Pringgalaya, supaya memerangi Makar Ki Masdana, dan menangkapnya hidup-hidup. Sebab Sang Nata mempunyai kaul, jika Ki Masdana berhasil tertangkap hidup-hidup, akan dijadikan tontonan Karampong, Ing Edom, seluruh negara Kartasura. Pangeran Pringgalaya lalu berangkat beserta balanya, setibanya di Ngenta-enta terjadilah perang campuh. Para bala pemberontak banyak yang tewas. Ki Masdana lari, mengungsi ke Barabudur. Pangeran Pringgalaya mengejar Barabudur, lalu dikepung. Ki Masdana tertangkap hidup-hidup. Ia dibawa ke Kartasura, diserahkan kepada Sang Prabu. Sang Nata lalu mengundang semua orang di seluruh negara Kartasura, diperintahkan untuk datang ke alun-alun, serta diperintahkan untuk membawa jarum. Ki Masdana Lalu diikat di bawah pohon beringin, lalu dirajam oleh banyak orang dengan jarum. Sampai tiga hari seluruh orang di Kartasura, baru selesai merajam tubuh Ki Masdana. Lalu dipotong lehernya, kepala dipancang di alun-alun. Sesudah Ki Masdana tewas, mertuanya yang bernama Ki Gede Paju Gilan, berbelah rasa ikut memakar. Sang Prabu sudah diberitahu, tak berapa lama Ki Gede Paju Gilan lalu tertangkap dan dibunuh. Sementara itu, Ki Tumenggung Karta jabatannya sebagai patih dalam diberhentikan. Jabatan itu dijadikan satu dengan patih Cak Rajaya. Mengatur orang seluruh tanah Jawa, tidak lama kemudian Sang Nata memerintahkan Ki Tumenggung Wirajana untuk memugar Masjid Demak. Untuk mengganti sirap atapnya. Sang Nata memberi dana uang seribu ringgit untuk bayar pemugaran itu. Ki Wirajana lalu berangkat. Selama tiga bulan pemugaran sudah selesai dengan bagus. Waktu itu diberi sengkalan tahun 1634. Ki Tumenggung telah kembali ke Kartasura, lalu sakit sampai akhirnya meninggal dunia. Kedudukannya sebagai wedana gedong digantikan saudaranya. Adapun yang dijadikan wedana kerapak kiri dan kanan adalah pangeran Adipati Blitar. Setelah kurang lebih empat tahun, Sang Prabu menikahkan cucu sama cucu. Putranya pangeran Adipati Anom, putra bungsu bernama Den Mas Damar, dinikahkan dengan putri pangeran Blitar bernama Raden Ajeng Wulan. Raden Mas Damar itu sejak kecil diambil pangeran Adipati Burbaya. Beliau sangat sayang kedua-duanya. Ketika perkawinan, itu begitu besar perayaannya. Bahagia pasangan pengantin itu. Raden Mas Damar lalu diangkat nama pangeran Ria, diberi pelunggu sawah Seribu Karya, sengkalan tahun 1639. Raden Tirta Kusuma di Winongan, Makar, berniat melawan Sang Prabu. Beliau sudah merebut negara Pasuruhan. Bupati Pasuruhan bernama Ki Tumenggung Jadita sudah lari ke Kartasura. Sang Nata lalu memerintahkan Ki Tumenggung Kartanegara, serta para Bupati Mancanegari untuk merebut Winongan. Sudah terlaksana untuk menguasai Winongan. Peperangan untuk merebut Winongan berjalan sampai tiga bulan. Raden Tirta Kusuma lari ke Lumajang. Keluarganya diboyong semua. Seluruh harta benda dijarah habis. Ki Tumenggung Kartanegara bersama Balanya, kembali ke Kartasura dengan membawa jarahan dan boyongan banyak sekali. Ki Tumenggung Jadita lalu didikam di alun-alun Kartasura. Ia bersalah karena dianggap gagal dalam menjaga negara Pasuruhan. Tidak berani menghadapi perang melawan orang Winongan. Pada waktu itu, Arya Jaya Pusbita sudah menggantikan kakaknya menjadi adipati di Surabaya. Beliau menghadap soan ke Kartasura. Hanya sekali bertepatan bulan mulut. Balas Surabaya dikerahkan di bawah semua. Lengkap dengan senjata perangnya. Jumlahnya kurang lebih 500 orang. Kedua adiknya ikut juga, yaitu Panji Kartayuda dan Panji Sureng Rana, beserta dengan balanya masing-masing seribu orang. Sang Nata ketika melihat Ki Arya Pusbita bersama balanya siap dengan persenjataan berperang, begitu senang hatinya. Beliau lalu mengundang semua orang senegara Kartasura supaya melapisi ukiran kerisnya dengan emas atau selaka. Sudah terjadi dan ternyata begitu bagus. Mulai saat itulah adanya ukir berlapis. Ki Jaya Pusbita ada di Kartasura tidak lama. Segera kembali ke Surabaya dan tidak mau soan lagi. Berniat makar. Sang Prabu lalu utusan Ki Temenggung Surabrata bersama Ngabahi Wira Menggala untuk memanggil Ki Jaya Pusbita di Surabaya. Kedua utusan di Surabaya setengah bulan. Tetapi Ki Jaya Pusbita selalu menunda saja. Ki Sumabrata dan Ki Wira Menggala mengetahui jika dianggap enteng saja. Lalu minta pamit untuk kembali ke Kartasura serta melaporkan kepada Sang Prabu. Sang Nata segera berkirim surat kepada Kumendur di Semarang memberitahu bahwa Ki Jaya Pusbita Mogok berniat makar. Utusan pembawa surat segera berangkat. Sudah ketemu Kumendur. Tuanku Mentur setelah membawa surat sangat gugup lalu berangkat ke Surabaya lewat laut. Adapun Ki Jaya Pusbita sepeninggal Ki Sumabrata lalu perintah kepada adiknya yang bernama Panji Sureng Rana agar mulai menaklukkan kresik. Panji Sureng Rana lalu berangkat bersama balanya orang Lamongan. Mereka lewat giri terus ke kresik lalu terjadi perang merebut benteng tetapi tidak berhasil. Panji Sureng Rana mundur ke Lamongan. Tibalah Tuan Kumendur di Surabaya bertemu dengan Sang Adi Pati Jaya Pusbita begitu dielu-ulukan. Kumendur bertanya tentang Panji Sureng Rana dalam menaklukkan kresik. Jawaban Ki Jaya Pusbita berpura-pura siap untuk memarahi adiknya. Kumendur bertanya lagi sebab-sebab Ki Jaya Pusbita tidak mau soan ke Kartasura. Lalu dijawab bahwa beliau akan soan. Kumendur setelah mendengar jawaban Ki Jaya Pusbita demikian serta sikapnya yang begitu menghormati jadi tidak enak hatinya. Ia lalu perintah membuat benteng di kresik. Setelah selesai, Kumendur lalu kembali ke Semarang. Sepeninggal Tuan Kumendur, Panji Sureng Rana lalu utusan minta bantuan ke negara Bali. Tidak lama kemudian, bantuan datang sejumlah 400 orang di bawah pimpinan Dewa Kalaran. Lalu mengepung kresik. Orang-orang kresik geger. Lari saling bertuburukan sebab tidak mengira kalau ada musuh datang di waktu malam. Harta kekayaannya habis di jarar raya. Setelah kresik takluk, orang-orang Bali kembali ke Bali. Mereka berjanji besok akan kembali. Panji Sureng Rana juga memberi penghargaan harta kekayaan yang dipersembahkan kepada rajanya. Selanjutnya, Gejaya Puspita memerintahkan kedua adiknya berdua agar mulai menaklukkan orang mancanegari dan orang pesisir. Kedua saudara berdua lalu membagi-bagi perintah. Panji Kartayuda mengerahkan bala seribu orang memukul negara Japan. Sudah berhasil. Lalu diteruskan ke Wirasaba. Bupati sepi berkumpul di Kediri berniat menghadapi perang. Di Wirasaba seorang bupati sudah diangkat oleh Panji Kartayuda. Panji Kartayuda bersama balanya lalu ke Kediri. Di situ disambut perang. Orang Kediri kalah. Bupatinya lari ke Kartasura. Sementara itu Panji Sureng Rana mengerahkan bala seribu memukul Sidayu. Mereka disambut perang ramai sekali. Banyak yang mati. Sidayu berhasil ditaklukan. Panji Sureng Rana lalu berputar memukul Jipang. Juga sudah berhasil ditaklukan. Bupati lari sebab serangan mendadak itu. Panji Sureng Rana kembali menggempur Tuban. Sudah keduluan Panji Sureng Rana beserta balanya Bupati Tuban lari ke Kartasura. Pada suatu hari Sang Prabu di Kartasura sedang miyos sinekawa. Para Bupati pesisir manca negari di Kedu Banyumas lengkap semua. Bupati dalam serta para putra sentana juga sudah lengkap. Di pagelaran penuh sesak tidak ada selanya. Kipati Cakra Jaya melaporkan bahwa Ki Adipati Jaya Puspita benar-benar berbuat memakar. Beliau sudah menaklukkan tanah pesisir dan manca negari. Japan, Wirasaba, Kediri, Jipang sudah takluk. Apalagi di Sidayu dan Tugan. Kedua-duanya sudah dirusak oleh orang Surabaya. Sang Nata berbicara lantang, Cakra Jaya segera laporkan kepada Tuan Kumendur di Semarang serta mintalah bantuan serta du kompeni dan kepadamu berangkatlah. Kerahkan orang pesisir semua, lewatlah Semarang untuk minta bantuan bala serta du kompeni dan perintahkan kepada Tumenggung Kartanegara untuk berangkat ke Surabaya lewat Jaya Raga untuk memimpin bala manca negari. Kipati menyatakan kesediaannya lalu Sang Prabu masuk ke Kedaton. Kipati gan Ki Tumenggung Kartanegara lalu bersiap-siap serta sudah mengirim surat ke Semarang setelah siap semuanya berangkatlah Kipati ke Semarang bersama balanya mereka berhenti di sana menunggu bantuan serta du kompeni dari Betawi sementara itu Kitu Menggung Kartanegara juga sudah berangkat lewat Jaya Raga mengerahkan bala manca negari semua Cuma Bupati Kerobogan dipisah ikut barisannya Kipatih Bupatinya bernama Surya Winata dan Sastra Winata adalah cucu penembahan Cakraningrat Almarhum Dahulu pernah menjadi Bupati di Madura lalu dipindah ke Kerobogan Gerakan Pasukan Kartanegara sudah sampai di Dusun Majaranu Bala Mancanegari sudah berkumpul Bupati Jipang sudah pula menjadi satu di situ Begitu besar bala yang ada lengkap dengan persenjataannya Lalu terjadilah peperangan dengan Panji Sureng Rana Banyak yang tewas lalu mundur beserta balanya ke Lamongan Kota Jipang sudah diduduk kiki temenggung Kartanegara bala sumbangan dari Bali waktu itu datang lagi ada di Gresik dipimpin oleh Dewa Kaloran membawa tiga bupati yaitu Dewa Saka Dewa Sade Dewa Bagus Balah Pasukan Bali ada 700 orang Dewa Kaloran sudah bertemu dengan Panji Sureng Rana mereka akan menggempur Jipang lagi di Gresik ada seorang saudagar kaya raya banyak balanya bernama Juragan Bali tampangnya gagah perkasa perangainya tidak sabaran memaksakan kehendak pernah perang di laut Ki Juragan itu dijadikan prajurit pengamuk di dalam perang oleh Panji Sureng Rana Ki Juragan memiliki banyak jurus andalan anak istrinya ditempatkan di Surabaya sebagai jaminan supaya Ki Juragan tidak tinggal gelanggang curi lari waktu perang Ki Sureng Rana lalu berangkat beserta bala-balanya untuk merebut Jipang beliau membawa 100 orang Bali Ki Juragan beserta bala budak belian ditempatkan di ujung barisan setibanya di Jipang terjadilah peperangan ramai sekali dengan Gitu Menggung Kartanegara serta Mancanegari korban berjatuhan dari kedua belah pihak Gitu Menggung Kartanegara beserta sisa bala Mancanegari berlari berhenti di Dusun Brongkol sebelah barat Jipang sebab diamuk Ki Juragan beserta balanya Jipang sudah didutuki Panji Sureng Rana beserta balanya lalu Ki Panji Sureng Rana mendengar berita kalau Sidayu Tuban sudah direbut oleh bala pesisiran atas perintah Patih Cakrajaya Sekarang beliau masih di Semarang menunggu bantuan serta dukompani dari Betawi Panji Sureng Rana setelah mendengar berita itu sangat marah lalu perintah kepada Ki Juragan beserta balanya untuk menerjang musuhnya yang ada di Sidayu dan di Tuban Ki Juragan segera berangkat disertai bala dua ribu orang orang Bali lima puluh gerakan prajuritnya sudah sampai di Sidayu lalu terjadilah perang campur dengan bala pesisir Ki Juragan begitu bersemangat turun dari kudanya ada di depan mengamuk beserta bala budak belian banyak yang mati bala pesisir negeri melihat sepak terjang amukan Ki Juragan beserta balanya mengejar musuhnya ke Tuban berniat menghancurkan penteng bala pesisir menyembutnya Ki Tumenggung Tuban juga memiliki bala budak belian sebanyak 70 orang mereka ini diadu untuk melawan perangnya Ki Juragan bala pesisir menyerbu dari samping kiri dan samping kanan bala Ki Juragan banyak yang mati bahkan bala dari bali yang berjumlah 50 itu sudah habis tewas semua Ki Juragan beserta balanya diam-diam mengundurkan diri lalu utusan memberitahu kepada Ki Panji Sureng Rana yang ada di Jipang atas keadaan di Tuban Panji Sureng Rana setelah mendengar berita itu sangat marah ia segera berangkat dari Jipang beserta balanya untuk membantu Ki Juragan begitu Jipang ditinggalkan Ki Panji Sureng Rana maka kota Jipang diduduki oleh Ki Tumenggungkarta negara lagi serta mengerahkan bala manca negari Ki Tumenggungkarta negara barisannya sudah besar ada pun gerakan Panji Sureng Rana beserta balanya sudah sampai di Tuban lalu terjadi perang dengan Bupati Tuban serta bala pesisir Panji Sureng Rana beserta balanya mengamuk bala Tuban banyak yang tewas lalu lari ke Lasem mengumpulkan balanya yang sudah lari Tuban sudah diduduki oleh Panji Sureng Rana lalu bantuan dari Pati Cakra Jaya datang di Lasem dipimpin Adipati Citra di Jepara beserta balanya juga bersama Bupati Kudus Demak Pati Juwana beserta balanya sudah berkumpul di Lasem barisan begitu besar lalu berangkat merebut Tuban Panji Sureng Rana dan balanya melarikan diri ke paronggahan sebab kebanjiran musuh besar Tuban sudah direbut oleh bala pesisir sementara itu bala kompeni dari Betawi sudah tiba di Semarang jumlahnya tiga brigada terdiri dari macam-macam orang dari Belanda Ambon Ternate Bugis dan Makassar komandannya bernama Amral Brikman apalagi bala pesisir di sebelah barat Semarang juga sudah berkumpul di sana pada waktu itu di Semarang begitu banyak orang dari berbagai daerah setelah bala kompeni istirahat dua brigada diberangkatkan lewat laut dipimpin kumendur Gopia di Semarang bersama Kapten Krasbun Amral Brikman tinggal di Semarang beserta bala kompeni satu brigada Gipati Cakrajaya ikut lewat di laut para bupati pesisir Tegal Pegalongan Kendal Kaliungu Batang di Perintah di Perintah lewat Darat begitu besar gerakan pasukan Perjalanan Kipati dengan kumendur singgah di Tuban menunggu bala yang lewat darat serta mengumpulkan bala pesisir yang sudah ada di situ Kipati lalu mengirimkan utusan ke Jipang memanggil Gitu Menggung Kartan Negara dan orang mancanegari semua agar datang ke Surabaya tidak perlu melayani gerakan-gerakan kecil dari ulah Kisureng Rana dalam perjalanan hari datangnya di Surabaya dipastikan harus bersamaan dengan Kipati utusan segera berangkat sudah sampai di Jipang Kitu Menggung Kartan Negara juga segera berangkat beserta balanya dari mancanegari di Jipang ditinggal balanya secukupnya dipimpin Kitu Menggung Surawijaya perjalanan Kitu Menggung dan balanya sudah sampai di Surabaya mereka mesanggerah dan mendirikan benteng di sebelah selatan kota Surabaya yaitu di desa sepanjang balanya memenuhi sawah dan berjalan ada pun Kipati Cakrajaya dan Kumendur beserta Serdadu Kompeni bersama datangnya di Surabaya menuju ke Loji disitu bentengnya sudah dijaga Serdadu Kompeni sejumlah 40 orang pada waktu itu sudah dicoba direbut oleh bala dari Surabaya tetapi tidak berhasil Kumendur lalu bertahan disitu lagi datangnya bala dari pesisir yang lewat darat jumlahnya tak terhitung lalu bertahan menjadi satu dengan Kipati Cakrajaya banyak bala tumpah ruah bagaikan semudera tanpa tepian dalam keadaan siap siaga Serdadu Kompeni juga sudah mengarahkan mulut meriam ke arah luar benteng Kipati Cakrajaya dan Kitu Menggungkarta negara mengirim utusan menyampaikan laporan kepada Sang Prabu dan dgn kipati di di